Apakah Wulan Permata akan menjenguk Geek King? Ya terlihat disini Wulan Permata sedang live stream juga memberikan tutorial make up dan juga tips Selamat datang di channel youtube Demu Dangdut Wulan Permata memberikan tips make upnya di dalam live stream Sembari memberikan tutorial yang kalian bisa lihat saja ya Tips dari Wulan Permata yaitu untuk bedak ya Wulan Permata memberikan info kalau dia menyukai bedak loose powder karena lebih awet dan tidak crack Jadi untuk kalian yang suka crack make upnya bisa memakai bedak loose powder yang Wulan pakai Tapi itu ada kombinasinya Pertama kalian pakai dulu bedak loose powder di muka tetapi jangan digesek-gesek ya Tapi di tap-tap Tap-tap-tap gitu Setelah itu kalian bisa memakai bedak padat tapi di area tertentu menurut Wulan Permata yaitu daerah hidung bawah mata juga dekat rahang katanya Dan juga tips make up dari Wulan yaitu saat memakai foundation harus lembab ya kulitnya Biasanya 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 wulan permata memakai primer dulu dan juga pelembab itu agar si make up nya lebih nempel ya guys Juga Wulan Permata memberikan tips saat memakai contour Jadi saat memakai contour Saat mengambilnya kalian harus menetap-tapin dulu supaya si yang transfer kekuasnya tidak terlalu banyak agar rata gitu ya Baru diaplikasikan ke area yang mau di contour seperti itu Nah kalau menurut Mimin ya Wulan Permata hari ini dangdan yaitu pastinya akan keluar Tidak mungkin Wulan Permata sore-sore gini make up tidak kemana-mana ya Apalagi sudah mau menjelang malam Kemungkinan Wulan Permata akan menjenguk Kirking yang sedang sakit kembali Kenapa ya nih guys kira-kira Kirking kembali sakit Kalau menurut Mimin mungkin Kirking kelelahan atas kerja yang di Indonesia ini yang padat ya Dari siang sampai malam Mungkin Kirking belum terbiasa dalam jam kerja tersebut juga iklim di Indonesia ini Semoga Kirking bisa cepat-cepat sembuh ya Di live streaming Mami apapun Kirking tidak ada ya di studio Berarti Kirking sedang ada di apartemen Semoga benar saja Wulan Menengok Kirking yang sedang sakit